Intro Video Nadine Amizah berteriak kencang saat bagian intimnya disentuh fans belum lama ini viral Pelantun bertaut itu pun marah besar atas aksi kurang ajar fans yang menipa dirinya Peristiwa tidak menyenangkan dialami oleh penyanyi muda Nadine Amizah Usai manggung di Bandung pada minggu 24 September bagian tubuh pribadi Nadine Tiba-tiba disentuh oleh fans saat ia berjalan melewati kerumunan Video detik-detik Nadine mengalami pelecehan itu pun viral Kejadian ini tak ayal disorot publik Nadine seketika menjadi trending di lini masa X Nama Nadine hingga kini bahkan menjadi kata kunci yang paling dicari di situs pencarian Google Sebagai korban Nadine Amizah merasa bahwa sikap marah-marahnya adalah hal yang lumrah Ia tidak peduli dengan imajenya sebagai public figure Gadis kelahiran 28 Mei 2000 itu juga tahu bahwa ia bukanlah satu-satunya korban Public figure yang gak kelihatan marah kalian sentuh-sentuh itu bukan berarti dalam hatinya tidak merauk Untuk tidak diperlakukan seperti itu juga ungkap Nadine dalam mengunggahan Instagram story miliknya pada Senin Berikut salah satu pesan dari seorang penyanyi wanita yang juga pernah diperlakukan serupa tapi belum merasa berani untuk bilang ke publik Dalam mengunggahan tersebut Nadine Amizah mengunggah pengakuan salah satu penyanyi wanita tersebut sama Penyanyi yang tak disebutkan namanya itu berterima kasih kepada Nadine lantaran berani buka suara Nadine terima kasih sudah speak up karena aku relate sama kamu aku pernah kayak gitu juga Cuma aku gak berani untuk ngomong ke publik ungkap sang penyanyi terima kasih banyak sudah menjadi hebat dan berani Nadine Amizah menyayangkan peristiwa yang terjadi kepadanya dan para penyanyi wanita lain Ia pun berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari Kebetulan aja saya tipe orang yang gak keberatan terlihat seperti fil lain marah-marah di ruang publik lanjut Nadine Kalau tidak bayangkan berapa banyak pabrik figur yang sebenarnya memendam amarah yang sama Sekali lagi saya merasa tidak ada pelecehan seksual minimal dengan kesengajaan yang terjadi tadi malam Jadi mari kita alihkan pembicaraan ini ke arah bagaimana tidak ada orang yang boleh menyentuhmu tanpa izin Tandas Nadine Nadine Amizah atau biasa dipanggil Nadine merupakan perempuan yang lahir pada 28 Mei 2000 di Bandung, Jawa Barat Nadine beragama Islam dan merupakan anak dari pasangan raja bernama Intan Gurnita Widiati Ia bukanlah anak tunggal karena diketahui yang memiliki saudara diantaranya Reni Yuri Oktaviani, Yuri Rahmat Rafiq, Haila Hendrina, dan Yusuf Ahmad Raikan Selain bernyanyi Nadine ternyata memiliki beberapa hobi lain yaitu traveling hingga fotografi Nadine lulus pada 1 Desember 2022 silam dan memperoleh gelar sarjana komunikasi dari London School of Public Lyric Ia mengawali karir di industri musik tanah air dengan mengikuti adang pencarian bakat sosial media sensasi yang di televisi swasta pada tahun 2016 Nama Nadine Amizah mulai naik daun setelah berkolaborasi dengan Sal Priyadi dalam lagu Amin Paling Serius yang dirilis pada tahun 2016 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!